bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya sebelum lanjut silahkan subscribe channel youtube ini kawan ku baik disini akan saya sampaikan informasi dari wilayah Indonesia paling timur ternyata ya musibah ini sudah mulai merata ya dari Sabang sampai Papua baik ini akan saya sampaikan sedikit tentang lanjir Bondong yang di Paniai Papua dimana itu terjadi pada hari Rabu ya tanggal 20 Januari 2021 kemarin malam berarti tadi malam tadi malam ya dan dua rumah hanyut baik saya ambil saja dari Jakarta CNN Indonesia ini beritanya ya masih hangat banjir Bondong landak kampung Uwibutu distrik Paniai Timur Kabupaten dan Paniai Papua selasa malam Oh selasa malam ya 19 Januari 2021 Hai atas banjir bandang yang terjadi Sujai ini aparat setempat mendata tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut dan belum dapat dipastikan besarnya kerugian akibat banjir bandang tersebut kata Kapolres Paniai AKBP Naomi Giai Rabu tanggal 20 Januari 2021 seperti dikutip dari antara diketahui bahwa banjir Bondong yang terjadi selasa malam lalu itu telah membuat dua rumah warga di Kampung Uwibutu Hanyut selain itu sejumlah bangunan terendam lumpur diantaranya rumah sakit umum daerah Madi rumah dinas Bupati dan asrama Polres Paniai Kapolres Paniai yaitu Bapak Naomi Giai mengatakan banjir Bondong yang terjadi itu diduga akibat saluran banjir yang ada di kawasan itu tertutup sampah ala hasil sambungnya air meluap dan dari laporan banjir tersebut setinggi sekitar 20 cm akibat banjir operasional PLN juga mengalami gangguan berarti di sana mati lampu Bapak Naomi Giai mengatakan bahwa pada Rabu siang ini tim gabungan TNI dan Polri serta Pemda Paniai dan masyarakat sudah melakukan pembersihan di sejumlah lokasi khususnya fasilitas umum seperti rumah sakit umum daerah Madi sebelum banjir Bondong melanda kawasan itu hujan ras melanda wilayah itu hingga menyebabkan longsor di depan jalan tanjakan rumah sakit umum daerah Madi serta kondisi tanah yang mudah longsor dan minimnya tempat serapan air hujan selain itu kawasan pemukiman masyarakat tidak tertata baik yang diperparas saluran drainase dipenuhi sampah hingga saat hujan ras meluap hujar Kapolres ditambahkannya untuk membantu meringankan pembersihan akibat banjir Bondong Pemda Paniai membantu satu unit alat berat untuk menghindari terulangnya bencana alam tersebut pihaknya meminta warga untuk waspada mengingat curah hujan diperkirakan masih tinggi kata Kapolres Naomi Kiai ini sahabatku informasi dari channel ini channel yang mantap ini kawan dan sudah saya memprediksi memang bahwa ini sesuatu yang bukan sesuatu fenomena yang biasa kawan ini sangat luar biasa dan ini bagi saya sekembali lagi menurut saya ini dari kacamata agama saya melihat ini adalah sesuatu dan harusnya warga rakyat di negeri ini segera interpeksi ya baik pemimpin kepala ulama maupun para rakyat dan para santri apa yang sudah kita selakukan selama ini kenapa orang tahu bahwa maksiat itu kan banyak-banyak rupa-rupanya seperti apa koruptor koruptor suap sogok menyuap narkoba mabuk-mabukan dan sebagainya ini semua bahagia daripada perbuatan maksiat ya berhubungan berhubungan yang bukan mukrimnya dan tambah lagi yang memaaf khususnya yang muslim memamerkan aurat dimana-mana terlebih lagi di media sosial jadi wajar kita ini mendapat hukuman ini bukan ujian bagi saya ini bukan cuman ini hukuman ini ajab dari Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang Maha Besar Tuhan yang Maha Esa belum lagi kembali saya tegaskan bahwa sejak cucu Nabi yaitu Imam Besar Habib Rijis Sihab diperlakukan di negeri ini dengan perlakuan seperti kayak ditahan dan sebagainya musibah terus melanda negeri ini kawan ini bagi orang-orang yang mau tahu dari sisi agama dan sisi religius namun sadaraku yang tidak mau melihat dari sisi itu hanya mau melihat dari fenomena biasa maka sadaraku akan mengatakan ini karena hujan ini karena padahal kita ketahui semua hujan, angin, apapun semua itu bergerak karena kehendak sang pencipta kalau kita yakin akan ajaran agama apapun agama saudara bahwa semua itu terjadi karena Allah karena hujan itu bukan buatan manusia kehendak kalan ya alam itu saya akan menciptakan Allah jadi kalau masih tidak mau interpeksi diri ya sudah termasuk tokoh-tokoh agama para alim ulama para kiai, abaib tokoh-tokoh agama lain segeralah berbicara tentang pentingnya taubat taubat nasional jangan alai korupsi jangan adil lagi narkoba jangan alai tempat-tempat hiburan yang sekiranya itu mengundang perubatan maksial kenapa musibah ini ajab ini berjamaah kita mendapatkannya ini bagi orang-orang yang mempengenakan akalnya ini bagi orang-orang yang ingin mempraktekkan ajaran agama dan bahkan di hukum negara kita sudah jelas undang-undang kita sudah jelas semua dilarang tempat-tempat maksial tapi ini bukan resya umum lagi kemaksiasan terus terjadi dan terlebih lagi di negeri ini ada seorang bahkan mungkin lebih dari satu orang keturunan Nabi Muhammad keturunan Rasulullah SAW jadi perlakukan ya seperti yang ada sekarang kita lah ke depan apa yang terjadi yang jelas setiap orang setiap kita manusia setiap orang dan setiap pemimpin setiap pembawa ilmu akan diminta pertanggung jawab dari setiap orang sesuai dengan kadar ilmunya kadar jabatannya kadar amanah yang diembang masing-masing ini saja sahabatku tolong bantu bagikan video ini semoga ke depan musibah ini bisa kita lewati semuanya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mereka